Real Madrid bertandang ke markas Depor Tipo Alapes dalam pertandingan La Liga Spanyol pekan ke-18 tadi malam. Bermain dengan 10 pemain sejak menit 54, Real Madrid sukses memetik kemenangan tipis 0-1 di penghujung laga. Lucas Pazquez mencetak gol di menit 90 plus 2 melalui sebuah sundulan memanfaatkan umpan dari Toni Kroos. Data statistik mencatat, walau bertindak sebagai tim tamu, El Real kuasai jalannya pertandingan dengan 61 persen penguasaan bola berbanding 39 persen milik tuan rumah. Sementara itu dalam hal peluang mencetak gol, lini depan kedua tim relatif miliki peluang yang berimbang dengan sama-sama melepaskan 2 kali shoot on target. Kemenangan ini membuat Real Madrid koleksi 45 poin dan naik ke puncak klasemen, menggeser Girona di puncak klasemen yang sama-sama memiliki 45 poin. Di saat yang bersamaan, Girona bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Real Betis. Terima kasih telah menonton!